Para SN, TNI Polri serta Lura dan Kepala Desa di Kota Membagu mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan penuh hikmat. Upacara berlangsung di lapangan Kelurahan Motoboy Kecil, Kecamatan Kota Membagu Selatan dan berlaku sebagai Inspektur Upacara Wali Kota-Kota Membagu, Tatongbara. Gotong Royong membangun peradaban dan pertumbuhan global menjadi tema penting pada pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Dalam sambutannya, Wali Kota-Kota Membagu, Tatongbara mengajak seluruh peserta upacara untuk mempertahankan dan meneruskan semangat Gotong Royong dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dengan selalu siap membantu sesama, bekerjasama untuk kepentingan bersama dan menjaga kerukunan, serta persatuan di dalam masyarakat. Mengerti dan mengenai Hari Lahir Pancasila ini sesuai tema yang tadi kita sampaikan yaitu tema Gotong Royong. Tema ini sangat, apa namanya, baik sekali dan harus kita implementasikan terus untuk memaknai Hari Lahir Pancasila ini, karena Gotong Royong itu merupakan satu kekuatan yang fundamental buat kita semua agar mengisi kemerdekaan kita ini dengan tidak ada satupun yang tertinggal berpartisipasi di dalam kemajuan bangsa dan juga untuk daerah yang sama-sama kita citai, Gotong Royong yang dari dulu, dari nenek moyang kita membuat filosofi ini, terus kita gelorakan agar daerah yang kita citai ini dan bangsa yang kita citai ini, insya Allah, akan maju dengan kekuatan yang kita miliki dan kesemua yang kita miliki akan kita Gotong Royongkan untuk kemajuan daerah. Diharapkan di momen Hari Lahir Pancasila ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan jiwa dan semangat nasionalisme, khususnya memelihara dan mempertahankan jati diri bangsa dari pengaruh incaman internal dan eksternal yang hanya mengganggu ke Tuhan Negara.